Enggak, Sam. Aku gak mau. Ayo lah, Siu. Aku bilang enggak. Tolong banget, tolong. Sammy, aku gak mau meluncur dari bukit dengan kardus TV. Kalau pake kardus pizza? Kamu kok gak ngerti sih? Aku gak mau, Titik. Oh, tapi Susie, aku pengen banget meluncur dari bukit. Jangan gitu, ah. Pertama, itu gak aman. Lagian itu paling pas dilakukan di musim dingin. Memboksankan. Siapa? Aku? Ah, okelah. Kamu mau meluncur dari bukit? Boleh aja. Jihoy! Dan, bawa lebih banyak kardus. Jadi kita kemeja kerajinan? Itu malah lebih seru. Halo, teman-teman. Hari ini aku mau buktiin. Sam salah besar kalau bilang aku membosankan. Bersama kalian, kami mau bikin jalur balap pegunungan terkeren buat mobil Hot Wheel. Oh, Susie. Jangan marah dong. Lihat, aku bawain kardus yang gede banget. Tolong izinin aku bantu. Hmm, oke. Akan aku pikir-pikir dulu. Men-temen, kita mulai dari gunung dan bukitnya. Yuk kita gambar tepi-tepi dan terowongan yang akan dilewati mobil kita. Kayak gini. Bagus. Sekarang kita potong kardus sesuai garis-garisnya. Men-temen, hati-hati dengan kakar ya. Minta bantuan orang dewasa aja. Aku selalu serahin kerjaan kayak gini sama Susan. Dia kan hati-hati, teliti, dan sangat perhatian. Dan membosankan. Ayolah, Susie. Maafin aku dong. Udah aku maafin, Sammy. Aku coba menggodamu. Kamu ceritain hal menarik aja sama penonton. Sementara aku sibuk dengan ini. Dengan senang hati. Jalan di pegunungan dibuat berkelak-kelok. Biasanya berkendara di situ berbahaya. Salah satu jalur berkelak-kelok terkenal berada di Montenegro. Bagian paling berbahaya adalah jalan sepanjang 8,5 km dengan 16 belokan tajam. Wah, jangan sampai lewat situ malem-malem. Nah, sirkuit kita nggak akan sepanjang itu. Tapi akan ada beberapa belokan. Yuk kita buat terowongan di sini. Dan di sini. Hop. Nah, oke. Men-temen, kita selesai pakai cutternya. Dan ini hasilnya. Haa, siu. Apa menurutmu jalanan di pegunungan nggak perlu? Apa ya? Indah atau semacamnya? Ah, betul, Sammy. Kita tanganin sekarang. Wush. Taraaa. Men-temen, aku suka sulap kerajinan Susie. Apa kalian juga tak akan tombol like kalau iya? Kita mulai dengan langit birunya. Terus kita gambar gunungnya. Kayak gini. Dan jangan lupa kasih tumbuhan hijau. Nah. Yuk kita gambar awannya. Dan puncak indah bersalju. Sempurna. Nah, Sammy. Gimana? Apa ini udah benar? Eh, Sammy. Hahaha. Aku jadi keinget pegunungan Tibidaba. Dan semua temanku di sana. Sammy, ayolah. Ini bukan waktunya bersantai. Masih banyak kerjaan nih. Hah, kamu betul, Syl. Biar ku singkirin kursi deku dulu. Ngomong-ngomong kerjamu keren. Apresiasi yang tinggi. Hahaha. Hahaha. Teman-teman, saatnya mengeleng pemandangan indah kita. Pada potongan kardus besar lain. Hati-hati sama lem tembaknya ya. Dan beres. Lihat hasil kerja kita. Terus tambahin dua dinding samping biar seluruh konstruksinya stabil. Hati-hati ya. Lebih baik minta tolong orang dewasa pada tahap ini. Men-teman, ingat. Lem tembak itu panas banget. Oke, ini dinding pertamanya. Dan satu lagi. Keren! Perhatian, perhatian. Sedang ada pekerjaan konstruksi jalan di sini. Jangan lupa subscribe semuanya. Sam benar, men-teman. Lanjut bikin jalan buat jalur pegunungan kita. Ini dia. Dan sekali lagi. Hati-hati pakai cutternya. Kita potong kayak gini. Sempurna! Pastiin lebarnya agak lebih kecil dari terowongan yang udah kita buat tadi. Yang ini, eh, sempurna! Makasih udah diingetin, Sammy. Hap! Terus, kita butuh kardus panjang selebar 2 cm. Kita bikin sayatan kecil-kecil sepanjang kardus ini biar lebih lentur. Hati-hati, jangan sampai terpotong tembus ya. Kayak gini. Apa men-teman tahu kalau berbagai jalur pegunungan adalah bagian dari balap off-road jarak jauh? Oh, apa itu para pengendara truk yang berlomba adu cepat lintas negara di jalur off-road? Kayaknya aku pernah ngeliat di TV beberapa kali. Oke. Itu penjelasan primitif. Tapi benar. Anggota tim harus punya keterampilan navigasi dan kendaraan mereka harus tangguh banget. Yang paling terkenal ya, rally Paris Dakar. Nah, makasih infonya, Sammy. Tekan tombol like buat ahli rally kita. Dan lihat potongan kardus ini. Ini dibuat dengan cara seperti yang tadi, cuma lebih pendek. Ini mau kita lem di pinggiran dalam bagian ini. Oke. Dan salah satu jalan pegunungan kita akhirnya beres. Keren dan simpel kan? Kayaknya harus kita percepat dekornya. Susan, setel timernya. Dan mulai. Aha, yang ini disini dan ini kesana. Ide bagus, Sammy. Enggak, enggak bagus. Dan waktu habis. Hah, teman-teman. Lihat nih. Bagian ini udah kayak jalan kan? Dan aku suka cat pinggiranmu ini, Sammy. Kamu dekorator jalur balap gunung andalan. Oh, makasih, makasih. Tapi satu potong aja jelas gak cukup buat jalur balap kita. Dan karenanya... Kita udah bikin enak. Tetap di sini, men-teman. Ini putaran terakhir. Keren. Men-teman, akhirnya kita nyampe tahap untuk mulai... Merakit jalur pegunungan kita. Nah, kita butuh bagian dasarnya. Terus kita ambil salah satu bagian jalan. Dan masukin dengan hati-hati ke dalam lubang kayak gini. Terus putar perlahan. Tahan, ini dia. Jangan sampai ada yang rusak, men-teman. Biar jalur balap kita tetap aman. Cukup. Perhatikan penempatan potongan ini. Salah satu ujung muncul di sini, dan ujung lain di sini. Nah, kita bikin bagian ini stabil dengan lem tembak. Hati-hati ya. Oke, tekan dikit. Sempurna. Nah, kita lakuin hal yang sama dengan tiga bagian lain. Hap. Satu lagi. Dan satu lagi. Nah, apa pendapatmu tentang jalur ini, Sammy? Nah, kurasa. Ini jalan ke langit. Itu gak akan lama. Ingat masih ada tiga lingkaran? Kita pakai sulap. Buat motong kayak gini. Terus bagian terbesar kita pasang di sini. Pastiin sambungan dengan bagian jalan lain bagus, men-teman. Nah, bagian yang lebih kecil di sini. Oh, aku tahu yang kamu butuhin, Syl. Aku segera balik. Ini dia. Bener, kan? Wah, luar biasa, Sammy. Bagian ini pas banget. Ya kan, teman-teman? Hah? Sammy sih luar biasa. Nama keren buat pesulap sejati. Wah, betul. Kalau gitu tunjukin dong sulapmu. Eh, bibidi, babidi, subscribe-bidi. Aha, berhasil. Aku luar biasa. Dan kita sembunyiin sambungannya dengan segitiga yang nunjukin arah jalur ini. Bye. selamat menikmati selalu siap satu, dua mulai ayo mobil kecil, kamu bisa astaga serunya Susi, bayangin serunya kalau kita bisa bikin jalur yang lebih bagus tinggi dan lebih modern kurasa ini permulaan yang baik selamat menikmati nah, teman-teman suka? kalau iya, tekan tombol like dan kasih tau teman-temanmu tentang channel kami ya jangan lewatkan video baru kami sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati